Para sekutu dan mitra NATO telah mengirimkan hampir semua kendaraan tempur. Sekretaris Jenderal NATO mengklaim saat ini persentase kendaraan tempur yang telah dikirim ke Ukraina telah mencapai 98 persen. Hal itu disampaikan Stoltenberg dalam pidatonya pada Kamis 27 April 2023. Sekretaris Jenderal, NATO allies and partners have provided unprecedented support to Ukraine. More than 98 persen of the combat vehicles promised to Ukraine have already been delivered. That means over 1,550 armoured vehicles, 230 tanks and other equipment, including vast amounts of ammunition. In total, we have trained and equipped more than nine new Ukrainian armoured brigades. This will put Ukraine in a strong position to continue to retake occupied territory. Ia pun mengatakan saat ini pihaknya telah melatih dan mempersenjatai tentara Ukraina demi memperkuat negara tersebut untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Rusia. Sebelumnya, Denmark dan Belanda menyatakan akan bersama-sama menyumbangkan 14 unit tank Leopard 2 ke Ukraina. Mereka mengatakan ke-14 tank Leopard 2 tersebut akan dikirim pada kuartal pertama 2024 setelah dibeli dari pihak ketiga dan mendapatkan pembaruan. Dalam hal ini, pelaksana tugas Menteri Pertahanan Denmark Charles Lundpolsen mengatakan bahwa pengiriman tank Leopard 2 ke Ukraina adalah keperluan mendesak. Selain itu, pada Februari lalu, Denmark, Jerman, dan Belanda juga mengumumkan bahwa mereka akan mengumpulkan sumber daya untuk memulihkan 100 tank Leopard 1 tua dari gudang sebelum akhirnya dikirim ke Ukraina. Terima kasih telah menonton!